Oke pak, kembali dari bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecilkan layar di Nintendo Switch saat dicolokkan ke monitor atau ke TV. Dan sebenarnya sih, ya saya juga gak tau ya, mungkin bakal ada yang nonton video ini atau enggak, cuman saya lebih enak dengan full screen atau mungkin full screen size ya. Dan ini sebenarnya adalah inverse dari tutorial yang kemarin gitu, atau mungkin inverse itu yang ada di Matrix gitu ya, kalau di materi kelas 10 SMA gitu. Eh, kelas 10, kelas 11, kelas 11 ya. Nah, disini kita untuk mengatasinya adalah dengan ke sistem setting atau mungkin men-setting ya, bukan mengatasi juga sih ya. Dari sini kita akan ke TV settings, dan disini kita akan klik langsung saja yang adjust screen size, kalau kalian mau pakai D-pad atau analog, terserah sih, cuman saya lebih enak pakai D-pad gitu untuk pilihnya gitu. Dari sini kita akan adjust screen size, dan disini kita bisa turunin sampai ke 80%, atau mungkin ya antara 80 sampai 100 lah ya untuk nilainya gitu. Nah, yang saya sayangin ini cuma bisa sampai 80%, gak bisa di bawah 80%, atau mungkin 50% ke bawah itu gak bisa. Dan menurut saya kocak aja kalau bisa sampai kayak gitu, dan mungkin ada YouTuber atau content creator yang menerima tantangan misalnya, main Zelda dengan layar 10%, gitu ya. Ya itu kocak banget sih kalau ada yang kayak gitu. Dan setelah itu kalian cukup klik OK aja, kalau kalian udah merasa pas gitu, kalau misalnya masih belum pas, kalian bisa naikin gitu ya, dikit-dikit. Dan ini aspek rasionya masih 16 banding 9. Dan ya setelah itu kalian cukup OK aja kalau udah kalian merasa pas gitu, dan udah gitu, cukup gitu doang sih ya untuk videonya, gampang banget. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax